Gimana cara menggabungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman alal ar-sistawa Allah berada di atas aras Kemudian ayat yang kedua dan ini Ayat yang selalu dijadikan dalil oleh orang-orang yang menentang Allah di atas aras Wa huwa ma'akum aynama kuntum Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada Cara menggabungkannya adalah kembali kepada pemahaman salab Baru dia bisa gabung Tetapi kalau kembali kepada pemahaman tasawuf Tidak akan bisa gabung dia Kembalikan kepada pemahaman salab Disebutkan oleh Imam Kurtubi rahimahullahu ta'ala Imam Kurtubi dalam tafsirnya Begitu pula Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidkar dan At-Tamhid Dia mengatakan sepakat para ulama dari kalangan sahabat Tabi'in atau ba'ut tabi'in Sepakat tidak ada perbedaan pendapat Ayat yang mengatakan Wa huwa ma'akum aynama kuntum Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada Yang bersama kita ilmunya Adapun zat Allah tetap di atas aras Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama salam Ya Taib Dari mana mereka mengetahui ilmu Allah yang bersama kita Kalau pelungguh perhatikan ayat tersebut Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah Ketika ditanya Wahai Imam Bukankah Allah menyebutkan dalam Al-Quran Wa huwa ma'akum aynama kuntum Dan ayat yang lain Wa huwa ma'akum aynama kanu Allah bersama mereka dimanapun mereka berada Bukankah ayatnya seperti itu Kata Imam Ahmad Maksudnya adalah ilmu Allah Coba engkau baca Kata Imam Ahmad kepada orang yang nanya itu Coba engkau baca awal ayat itu dan akhir ayat itu Sekarang tiang akan bacakan awalnya Alam taro anna allaha ya'lamu ma'fis samawati wa ma'fil ar Tidakkah engkau melihat Allah maha mengetahui Allah maha mengilmui Apa yang ada di langit dan di bumi Itu awal ayatnya Kemudian akhir ayatnya Innallaha bikulli syai'in alim Dan Allah maha mengilmui segala sesuatu Lihat ayat ini kata Imam Ahmad Allah awali dengan ilmu dan tutup dengan ilmu Berarti yang bersama kita itu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Jelas ini? Jadi bukan tak Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala ala wa'alam